Sejak Juli, pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan relaksasi di bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Sudah berjalan dua bulan lebih, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi melakukan evaluasi terhadap penerapan relaksasi tersebut. Salah satunya relaksasi pernikahan di rumah yang sudah diperbolehkan mendapatkan antusias yang tinggi. Jika sebelumnya harus meminta izin melaksanakan pernikahan di rumah, harus ke posko gugus tugas di Damkar Kota Jambi, kini masyarakat dapat mengurus izin tersebut di kantor kecamatan masing-masing. Sekda Kota Jambi Budidaya mengatakan, hal ini dilakukan karena selama ini banyak warga yang ingin mengurus terkendala dengan jarak, sehingga jika mengurus di kantor camat akan dapat memudahkan masyarakat. Meski demikian, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Petugas juga akan berjaga di lokasi acara pernikahan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan, mulai dari peralatan mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak. Kemudian kita memberikan kewenangan perizinan pernikahan, peresmian pernikahan di rumah-rumah itu kepada ketika kecamatan, karena banyak, jadi nanti para camat sudah bisa memberikan izin rekomerasi yang selama ini tidak akan dikurus. Kemudian kita meminta untuk semua kegiatan itu tercatat dengan baik, sehingga terdokumentasikan apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa tahu.